Oke, disini kita akan belajar tentang perintah yang namanya array Jadi itu shortcutnya AR Atau kita bisa klik disini Jadi, sorry, tadi saya salah pencet Fillet, nah ini array, select array rectangle, select object Jadi saya pilih ini, enter Nah, disini dia ada kolomnya mau berapa Kolomnya kesana 4 Terus jarak antara ini berapa Ini 4,5 Terus totalnya jadi 13,5 Terus rownya mau berapa Ke atas 3 Antara row ini jaraknya berapa Jadi dari sini ke sini itu 3 Ini kita bisa cek disini Jadi misalnya ini in betweennya saya ganti 2 Ya, ini kita cek Nah, dia seperti itu Jadi ini jarak antara ini adalah 2 Nah, ini saya ganti lagi 3,5 Misalnya ya, dia akan seperti itu Jadi ini ada previewnya Seperti itu Terus kolomnya ini tadi 4, ini 3 Ini kalau rownya saya ganti Misalnya angkanya 5 Ya, dia akan seperti itu Nah, ini kalau kita sudah cocok dengan seperti ini Oke, kita close array Dan terjadilah array-nya Seperti itu Close array Oke, enter Hmm, oke That's it Ini mengenai perintah array Nah, ini bisa di Ada yang lain-lain lagi Nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya Nah, kemudian Ini tadi explode ya Ya, perintahnya kalau Anda lupa Di mana itu Di sini Jadi yang mengenai cara membuat ini Tadi di explode ya Jadi ini kita bisa explode juga Explode Nah, ini kita explode Enter Nah, ini akan terpisah menjadi satu persatu Seperti ini Oke Kemudian Berikutnya kita akan belajar mengenai Text Ya, ini text Kita bisa klik di situ Kita bisa tulis Apa yang kita mau tulis SDF Dan lain-lain Nah, ini Untuk Untuk Membesarkan dan mengecilkan Tulisannya Kita bisa gunakan Ini Text height-nya Kita bisa ganti di sini Misalnya titik 5 Seperti itu Atau bisa juga Kita gunakan scale Kalau Anda ingat tadi Jadi misalnya ini kurang besar SC Enter Saya pilih ini Enter Kemudian saya pilih Scale factor-nya 2 Nah, dia bisa membesar juga Seperti itu Kemudian ini ada linear Jadi ini membuat dimensi Jadi seperti ini Membuat dimensi Ya Seperti itu Kemudian ada Mana lagi yang Sering dipakai Ya, mungkin itu Untuk sementara Kemudian untuk benda-benda ini Oh ya, untuk benda-benda ini Tadi selain untuk Terutama benda yang sering kita pakai Seperti rectangle ini Ada perintah langsungnya Jadi rectangle Ya Atau shortcut-nya Kita bisa Bisa klik di sini Atau kita bisa ketik REC Enter Ya, jadi kita klik di situ Kemudian Tapi Kalau kita membuat rectangle ini Kita langsung Di titik keduanya Kita Tentukan dengan Shift 2 Atau R Kemudian kita ketik X, Y-nya berapa Jadi Mendatar Kali vertikalnya Berapa Misalnya kita Ketik 3, 4 Terus kita Enter Nah, dia akan Membuat rectangle Ini 3 Ini 4 Ya Seperti ini Ini 3 Ini 4 Oke Oke, demikian Untuk text ini Formatnya Kita coba Mungkin bisa Kita edit Supaya Justification-nya Oh ya Ini middle center Oke, kita bisa Ganti juga Ini Text height-nya Terus Jenisnya Standard Ya, ini kita bisa Edit-edit lagi Oke Demikian Lanjutan Tutorial Mona ini Oke Modify Oke, ini ada Yang lain-lain lagi Ya, nanti kita akan Bahas di Tutorial Berikutnya Oke 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 Boleh Lai Lai